KPU Sleman Rabu Siang menyelenggarakan pemungutan suara ulang di dua TPS di wilayahnya. Kedua TPS tersebut adalah TPS 52 Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok dan TPS 3 Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan. Dalam pemungutan suara ulang ini, para pemilih di kedua TPS tersebut hanya mengulang pencoblosan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Anggota Komisioner KPU Sleman Indah Sriwulandari menjelaskan pemungutan suara diulang di kedua TPS tersebut karena Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur pada saat pencoblosan 17 April lalu. Dalam hal ini Bawaslu mendapati adanya sejumlah warga yang tidak terdaftar dalam DPT serta tidak memiliki form A5 yang mencoblos di TPS tersebut. Di dua TPS, yang pertama di TPS 052 Catur Tunggal Depok dan di TPS 03 Argomulyo Cangkringan Sleman. Hal ini dikarenakan untuk di TPS 052 Catur Tunggal Sleman, ini kurang lebih ada 22 orang yang pada hari-hari tanggal 17 April 2019 menggunakan hak pilihnya padahal mereka berhak, padahal mereka tidak berhak, karena mereka tidak masuk di DPT, tidak masuk di DPTP, tidak berkat setempat, dan tidak membawa anima. Sementara itu Ketua KPPS Kecamatan Depok Sleman, Muhammad Muawar menuturkan, meski harus menjalani pemungutan suara ulang, anime warga untuk menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 52 Desa Catur Tunggal masih nampak tinggi. Di TPS 52 sendiri terdapat 263 warga yang tercatat dalam DPT. Untuk pemungutan ulang di TPS 52 ini hanya untuk surat suara presiden dan wakil presiden, karena pada hari H itu yang lolos atau KTP luar Merican, luar Jogja yang menggunakan hak pilih, menggunakan EKTP bukan warga sini, hanya untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Maka hanya sekarang yang diulang hanya untuk presiden dan wakil presiden untuk membersihkan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada saat itu.